Halo teman-teman, semuanya di video kali ini Gua akan memberikan tips dan trik menggunakan hero Yang juga ada di game AOV Yaitu Bang Arthur Tapi sebelum dimulai, jangan lupa di like teman-teman videonya Tembusin lah 10.000 likes Kalau langsung tembus, langsung gua upload konten lagi teman-teman Langsung gua bikin, wah nih semangat gua gitu kan Ngemis dulu mo, sioi Jadi kita bakal lihat bareng-bareng hero yang satu ini Aduh kan, kayak gini lah mau bikin konten Nge-freeze dia, ntar-ntar-ntar Maaf teman-teman, tadi layarnya nge-freeze Sekarang kita langsung lihat aja bareng-bareng atur si tampan dari gua hantu Buat para player AOV pasti sangat familiar dengan hero yang satu ini Karena secara penampilan dan animasi skillnya sama persis seperti di AOV Tapi kalau kalian player freak Yang mengamati secara detail Pasti kalian mengetahui kalau ada sedikit perbedaan Apa itu di scaling-an skillnya Jadi kalau kalian pengen menjadi pro Gua kemarin nggak bahas ya Kalian harus mengetahui Kemampuan dari seorang hero di game ini Itu tergantung dari stats apa Contohnya Kita lihat pasifnya teman-teman ya Pasif si Arthur ini tergantung dari jumlah HP-nya dia Semakin tinggi HP-nya, semakin besar pula efek pasifnya Untuk skill 1-nya tergantung dari physical attack Skill 2-nya juga tergantung dari physical attack Nah jadi dari sini kalian tahu build yang cocok untuk dia itu apa Sedangkan yang di AOV kalau nggak salah ada pengaruh magical damage dulu ya Seingat gua Nah skill 3-nya ini agak beda dari hero-hero yang lain teman-teman ya Dia itu tergantung dari persen jumlah HP musuh Artinya semakin tebal musuhnya, semakin besar pula damage skill 3-nya Nah gua bakal nunjukin bareng-bareng aja ya ke kalian semua di training room Gimana efek dari skillnya Oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam training room Disini gua bakal menjelaskan secara detail semua skill dari Arthur ini ya Kita mulai dari pasifnya dulu Jadi ketika darahnya si Arthur berkurang Dia bakal otomatis regen setiap 2 detik tergantung dari total HP-nya si Arthur ini sendiri Tepatnya 2,5% dari total HP-nya Kalian bisa lihat disana ada tulisan 203 203 Nah kalau kita beli item yang ningkatin darah Bakal otomatis meningkat guys Jadi 233 233 artinya Item yang ningkatin HP sangat cocok buat hero Arthur ini Sesimpel itu Oke Kemudian berikutnya Skill 1-nya ini adalah skill andalan dari hero ini Mungkin gak banyak yang menyadari ya Betapa mengerikannya skill 1 ini Karena cooldown-nya cepat Dan ketika dia gunain skill 1 Dia bakal lari kenceng Bisa buat kabur, ngejar musuh Ketika dia mukul musuh Ada tanda berwarna ungu Di musuhnya itu adalah silence Apa itu silence? Ketika musuh kena silence Dia gak bisa ngeluarin skill apapun Jadi bisa nge-counter hero seperti Luna, Arly Hero midlaner yang banyak ngeluarin skill Dan kalau kalian perhatikan secara detail Di bagian kepala musuhnya juga ada tanda Seperti perisai pecah Nah ketika dia pukul ada tanda itu Bakal ada damage tambahan 1% dari darah musuh Nah berarti ya Kita pukul 90 Artinya darah si boneka ini berarti 9000 teman-teman Kalau kalian hitung Gitu Cukup jelas ya Untuk skill 2-nya Dia ngeluarin perisai Bakal nge-DPS musuh seperti ini Bagus banget buat nge-clear jungle Untuk early di level 3 Bisa lah ya Untuk naikin skill 2 ini ya Tapi nanti ke depannya Kita bakal fokus ke skill 1 teman-teman Untuk skill 3-nya Ini scaling berdasarkan Darah dari musuh Semakin tebal musuhnya Semakin Sakit damage-nya Yap Jadi dia bakal lompat Menghujam musuh seperti ini Thor Yap Kemudian ada damage tambahan Kecil-kecil gitu ya Nah ini bagus banget Buat lawan hero tank teman-teman Dan juga bagus banget Buat lawan hero yang suka lari-larian Memang ini bukan Hero tier S atau tier A Tapi disini gue bakal Mencoba Untuk memainkan Arthur sebagai jungler Di rank game Sekarang kemarin ada komplain Gak rank game Seskala macem Ya karena hero ini Gak gitu sering Sering juga sih Di pick orang ya Tapi gue cukup yakin Gue bisa nge pick dia Di rank game Kita bakal langsung aja Main bareng-bareng Dan ngeliat gimana Cara rotasinya Dan gimana cara Ngeculik musuh Menggunakan hero yang satu ini Let's go Oke teman-teman Gue lupa nunjukin Build dan arkananya Disini kita menggunakan Build yang beda Dari player Pada umumnya ya Teman-teman Kenapa? Karena ada Salah satu item yang mungkin Bagi beberapa player Sangat krusial Tapi bagi gue itu Gak gitu penting ya Nah disini Ini adalah urutan Membuat itemnya Yang pertama Bikin item jungle Setengah jadi Dari X Yang ningkatin HP Kemudian berikutnya Kalian bisa gunakan Boots yang ngurangin Cooldown dulu Nanti di pertengahan game Ganti ke boots Yang off resistance ini Supaya bisa Nahan gempuran dari Mid laner musuh Item ketiga Wajib blazing cape Ini bakal mempercepat Proses jungling kita Jauh signifikan Yang keempat adalah Spike male Ini sangat bagus Buat lawan Farm lane Teman-teman Ini bakal ngebantai Farm lane Kemudian kalian Selesaikan item junglernya Kemudian bikin Scoobus cloak Item anti magic defense Yang terakhir Long night guardian Semua ini masih Apa ya Tentatif ya Bisa kalian ganti Sesuai dengan kebutuhan Ada orang yang suka Menggunakan Item ini Frost car embrace Supaya bisa Ngeslow musuh Tapi Gue itu Nggak mewajibkan Menggunakan ini Tapi kalau pakai ini Juga oke lah Ya karena bisa Ngeslow musuh Tambahin cooldown reduction 10% Tapi disini Kita sebagai jungler Kita bisa dapetin Buff biru terus-menerus Jadi 20% cooldown reduction Udah lebih dari cukup Sebenarnya Nah kemudian Untuk arkananya Sendiri Gue menggunakan 10 buah Stealth Karena gue ngejar Move speednya Gue pengen 10% Dia nggak butuh Lifesteal ya Karena dia udah punya regen Kemudian 10 eagle eye Dan 10 mutation Jadi ini bener-bener Agresif banget Dari arcana Tapi dari segi build Itu lebih ke defensive Dia itu Ngejar scalingan damage Dari level Bukan dari item Kemudian Kita pakai smite disini Gue bakal nunjukin Kenapa dia itu Bakal kuat sebagai jungler Tapi ya nggak Tier-tier tinggi lah ya Oke kita bakal langsung aja Masuk ke dalam game Dan ngeliat Gimana kekuatan Si Arthur ini Sebagai jungler Oke Oke temen-temen Kita dapet Jungler ya disini Kalian bisa liat Proses draft picknya Gue bakal Memilih mana hero yang mau di-ban Gue bakal nge-ban Augran kali ya Sama Dolly ya sih Kita bakal ban Augran aja disini Karena Gue bakal saat kesulitan ya Lawan Augran Kemudian kita bisa Ban satu lagi Dolly ya Itu Oh my god Kenapa nge-bannya Hero nggak jelas Oke Musuh nge-ban Soie Dan siapa lagi yang bakal di-ban Ini Dianwe ya Yang di-ban sama temen kita Temen-temen Kita bakal langsung aja Milih Sangfei di-ban Gue takut diambil orang sih sebenernya Makanya gue males main ranket Kalo Nyobain hero dulu ya Diambil Ini bakal jadi masalah besar sih Temen-temen ya Ini musuhnya main serius sepertinya Tapi gapapa Kita bakal ambil Arthur disini Kita belum bisa milih Arthur disini Musuhnya pake Biron Biron juga sangat kuat ya temen-temen ya Liat tuh History 0% No match Belum pernah gue gunakan Temen kita pake Yaria dan Angela Marco Polo Aku benci banget orang yang pake Marco Polo Hoi Oke Kita bakal pake Arthur Dan Gue cukup bahagia ya Dengan Pemilihan hero musuh ya Karena Dolia ini Gak kompatibel dengan mereka semua Kalo gue perhatikan Mereka hanya berharap dari Mid lane-nya sih Kita liat mid lane-nya Mid lane-nya juga Diao Chan Diao Chan itu Gak gitu Tengaruh ya Sama Dolia kayaknya Gue gak tau sih Bisa nge-stack kayak ya Ultinya Tapi kalian bisa liat Komposisi hero-nya Marco Polo Yuria itu adalah Kombo temen-temen ya Musuhnya menurut gue Kurang Kompak sih Dalam pemilihan hero-nya Lawan kita Lam Ini bakal fun sih temen-temen Oke Gue bakal nunjukin kalian semua Gameplay dari Arthur Lawan kita dari Malaysia Dan dari RRC Sedangkan temen kita Dari Indonesia semua Gak sih Ada yang dari Vietnam Dan ada yang dari Myanmar Dan Hmm Kalo bisa liat ya Yuria-nya itu udah sering pake Angelanya sering pake Keliatan dari Sibol Di pojok kiri atas Kita keliatan seperti Lagi belajar maki hero ini Tapi gue gak youtube dulu sih Karena kita veteran juga kan Oke Baby Onsu Oh ini Anaknya Ruben Onsu guys Oh my god This is scary man Hahaha Lamnya ngelag nih Asli nih Mainland temen-temen ya Karena dia pake VPN Biasanya mainnya Gak apa-apa Emang gue takut Sama beginian Gue bakal ngambil buff merah dulu ya Kita bakal ngejar Biron Karena Biron lawan Lianpo pasti kalah Lianpo-nya Gue bingung kenapa dia pake Lianpo Buat lawan Biron Biron itu sangat sakit Damagenya sangat sakit pula Lifestealnya Cuman beberapa hero doang Yang bisa lawan Biron Seperti main Pertama-tama Naikin skill 2 dulu Biar cepet Buat nge-clearnya Kita ambil merah dulu Supaya Apa namanya Babinya gak direbut musuh guys Karena sering kali Babi ini direbut oleh musuh Kalau gue main mid lane Pasti gue rebut temen-temen Gue berasumsi Musuhnya gak agresif ya Oke musuhnya gak agresif sih Dulunya ngambil situ Oke Very good Bisa gue langsung Smite aja guys ya Kalau musuhnya gak main agresif Kita pake smitenya langsung Kalau dia main agresif Kita gak boleh nge-smite Nanti direbut Nah Aman ya Malah Safe lane mereka Belum menolong Oke Dolianya agak aneh ya Dolianya malah nolong tengah Oke mungkin Tengah kita bakal kalah di burung Tapi Side lane kita menang di burung Nah betul kan Gue berharap ini Gak ada silam aja sih disini Kalau ada kacau nih planning gue Berantakan semua Nah kita bakal bunuh aja ini Ada lama gak ada Oke kita bakal bunuhin dulu ya Karena gue gak bisa bunuh itu dengan cepat Tanpa Skill 2 guys Gak bisa bunuh Golemnya dengan cepat Tanpa skill 2 Kita langsung kesini Pake aja smitenya Bironnya mainnya maju banget ya Ini kesempatan emas buat kita Langsung nge-first blood dia Oke kita gak perlu bunuh ini sih Kalau Bironnya maju kita gak perlu bunuh ini Kita langsung aja maju Oke kita dapetin depi ya Oke Flamnya datang Kita dapet burung ya Oke let's go Let's go disini Gue bakal skill 1 dulu Kita silent Kita skill 3 Kita pake smite nya Kena regen regen Mati gak? Oke dia Buang flicker ya Buang flash It's okay Hampir dapet first blood Kita langsung rotasi temennya Kita gak punya waktu banyak Dia ocah enak banget ya Buat kita silent Itu Gak bisa ngapa-ngapain ya Kalau gue silent Nice lah Kita dapet burung lagi Kita unggul disini Sekarang di menit 2 Oke ini sangat Slow tempo banget guys ya Kita naikin skill 1 ya Sekarang ya Kita udah gak butuh skill 2 Skill 2 nya cuma cukup level 2 doang Musuhnya di bawah Kita biarin dulu Biarin dulu Habisnya kita bantu Oke kita bantu guys Mati nih Mati nih Howy nya pasti mati Kalau gak mati Dulianya mati juga Oke Langsung mati semuanya Oke nice banget Rotasi dari mid laner kita Kita langsung ambil jungler musuh Menit 4 Jangan lupa langsung ambil ya temennya Karena Dragon itu bakal langsung Oke Gue kasih mundur Kita ganggu di ocean Birod nya gak ada flicker Kita ambil biru dulu Kita ambil biru dulu 30 detik Kita bisa pake Ini guys ya Oke skill 1 dulu Ingat naikin skill dulu Ini kita bisa silent salah satu musuhnya Birod nya aja Birod nya dapet nih Kita silent lagi Birod nya Nice Kita berharap dari Ini sih temen kita Nice Very good Sayangnya temen kita mati 1 ya Kita dapet mid lane sama dapet Birod nya Kita juga jadi item Disini kita gak usah pulang ya Musuh bisa pulang Kita gak usah pulang Dapet gak Gak dapet Oke dia kesini Oke dia gak kesini Sayang sekali Gue nunggu bisa Bunuh Dragon guys Kita bunuh ini dulu aja sih Yang bawa Sekarang kita bunuh Hoi guys Liat tuh kita gak usah pulang Oke kita bisa bunuh Tyron Semoga bisa tahan di atas ya Kita bunuh Tyron Habis itu kita ajar yang bawa guys Intinya kita menit 4 Langsung ambil aja Tyron Kalau musuhnya mainnya kayak gini Kita menang segalanya ya Oke dia chan nya datang Dia gak bakal bisa menang gue sih Gue kan ada Oh hampir aja Kita kabur aja guys ya Karena gue gak tau temen dia ada berapa disitu Kita ambil merah Habis itu kita batai bawa Kita harus scaling level 8 Ini unggul banget sih kita Unggul 1500 ya Aduh temen kita Mati dong di bawah Gue harus scaling level 8 sebenernya Tapi menang sih ini tengah Dolinya kita matiin Oke very good Very good Atau dalam disini Mati misalnya gue Boom Let's go Wah Back dalam-dalam bisa mati nih Nah matiin Gila gak guys Main serius bang aja Jadi pecelan yang mereka Ini udah live Udah menit keempat Artinya kita bisa ngacrin tower Kita langsung ngacrin tower aja guys Kita udah gak usah nunggu lagi Gue bakal ngacrin tower disini Kita dapetin tower ini scaling temen kita semua Atau tim Intinya jungler itu kita harus melatiin map Dan selalu bantu musuh Eh bantu musuh bantu temen Bironnya ke tengah Tapi gak mati Oke kita langsung ke tengah Langsung dapet banyak nih Oke dia ocotnya mati sama gue nih Pasti 1000% Kalau gak sama Marco Polo dia mati Boom Ingat skill 3 nya Jangan disimpan guys ya Ngapain Gue silent loh Lamp Hah? Ada apa? Ada pecelan Gak bisa ngapain Kita langsung aja ngambil ini guys ya Ini kalian kalau main jungler Terus kayak gini Jangan pengen-pengen musuhnya Jangan kasih napas ya Kita kasih temen kita scaling semua guys Aduh Ini Marco Polo mainnya kayak pecelan Tapi gak apa-apa sih Karena disini junglernya kita Bakal berperan banyak ya Sama keunggulan temen kita Oke Karena gold kita memang Oke atas dapet ya Setelah lab Target jungler itu sebenarnya level Level 10 di menit ke 6 guys Ini gue terlalu banyak bantu temen ya Jadi kita agak lambat scalingnya Tapi Gak Gak bermasalah sih Worth it Oke bagus banget ini Pinter banget ya Very good Very good Lulianya gue silent Skill 3 langsung Aduh kena skill 3 nya sih Oh iya gue hoki banget ya Kita bantu temen kita Kita ambil merahnya guys ya Wah bisa mati nih Biron Wah Mati nih Biron guys Matiin Bironnya Mati Bironnya Kita dapet turn ya Kita sebisa mungkin Kita bantu temen kita ya Pake skill 1 Skill 1 kita kudanya mulai cepat ya Kita kasih aja dia Canya langsung Oke dia bisa Nge dodge ya Gak apa-apa Oke Mereka gak bisa nge scaling nih Ayo Lompat depan Kalau berani dia Cang Oke mati Satu lagi Mati Legendary udah Oke Kita ambil mid guys Kita ambil mid Aduh markupul kita jadi beban doang Sini ya Kita ambil mid Disini Gak apa-apa Dia ambil tower itu Kita ambil tower tengah Kita ambil 2 tower tengah guys Dapet ini Kita ambil 2 tower tengah Howie musuh scaling parah Aduh salah naikin skill Aduh harusnya kita naikin skill 2 guys Mati lagi Oke Gak silent lagi dia Mati lagi Kita silent terus semuanya Sabar Angglenya udah bagus banget ya Meninggal Kok bisa mati Oke bagus ya Markupulnya kasih scaling Kita jebol tengah Kita press terus temen ya Tujuan jungler adalah Ngepress musuh Sampai gak bisa nafas temen Jangan kasih nafas sama sekali Kita bisa ambil Tyrant lagi setelah ini Sebelum menit 9.30 Tyrantnya bakal hilang guys Kita bisa landu tengah Lamnya Lamnya Oke lamnya mati Gak silent Naikin skill 3 dulu Dia ucanya Dia ucanya Dia ucanya Dia ucanya mati lagi Biruan Aduh salah pencet gue Salah guys Salah guys Oh my god Jangan mati Oke Aku bagus Aku bagus Aku bagus Kita masih ada silent guys Kita ambil Tyrant Kita ambil Tyrant ya Kita objek SP ya 9.30 mati Hilang guys ya Tyrantnya Kalian harus tau timing-timing seperti ini Kalo kalian mau main serius Oh my god This is so bad Oke Bandit 9.30 mati Berarti kita gak bisa ngambil yang atas Marco Polo ambil Ambil merah harusnya Marco Polo itu sangat Merah dependent banget guys ya Aduh salah gue Aku mau matiin biruannya Temen gue malah Rams itu Oh ini Matikan Oke mati Ini sekalian matiin guys Mati Kita scalingnya udah gila ini Kita udah 7.000 duitnya Aduh mati temen kita guys Kita gak kasih lamnya makan ya Marco Polo nya Jangan sampe mati Very good Lamnya mati lagi Kita ambil mid Ini udah bener-bener scaling parah ya Ambil birunya Oke Kita unggul besar temen-temen ya Kita bakal Nah kita ngambil tyrant lagi guys Abis ini Kita ngambil tyrant lagi abis ini Kita kasih paham Kita kulir ini cepet-cepet Kita bisa regen darah Gak usah khawatir 5 detik Ini kalo dapet 1 menang Kita serang tairan dulu Kita udah unggul banyak Kita harus cepet-cepet scaling Abis ini kita bentuk huinya dulu Oke Anda gak dalam Gue punya smite Ini bakal cepet ya Nice Nangis-nangis Tersusnya ini kalo wirownya mati Oke Lebih nice lagi Kita Udah pasti menang nih guys Gak mungkin kalah lagi Ini scalingnya gila-gilaan kita nih Item udah hapir penuh temen-temen ya Sisa 1 item terakhir Marco Polo Kalo ngambil bawah Bakal bagus banget sih itu Kok pada mundur sih Aduh Kesalahan nih temen-temen Kalo mundur yuk Oke Aduh gak bisa saya lah ya Cepet tadi kalo dapet Easy win kita Mudah 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 Lamnya matiin Gue silent Bironnya matiin Gue silent Itu guys Skill satunya itu gila banget Lompat lah sini Lompat maju mati guys Siapapun lompat maju mati 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 Oke Mati semua ya Gimana guys Cukup gila gak mainnya Ini 1 kali main take temen-temen Gue gak bohong nih Ini 1 kali take doang langsung Menang Oke Mantap Mantap Kira-kira kayak gitu mainnya Arthur Kalian tuh harus Ngerti rotasi Ngerti timing Jungler tuh harus ngerti timing Jangan fokus Nge-jungle aja sampe botak Gue merhatiin Jungler tuh mostly Fokus jungling Jadi Roll yang paling susah Buat ngerang itu ya Menurut gue Roll class lane Sama Roll support Karena roll yang bisa Menentukan tempoh permainan Mid lane Dan juga Jungler Roll yang bisa Menentukan kemenangan Itu farm lane Jadi Kita bakal liat bareng-bareng ya Legendary Kita 99,90% Better Daripada Arthur Pada umumnya Dan Wow Ini liat tuh Team fighting kita 80% Kita yang ngatur tempo permainan Damage taken kita 50 ribu ya 25% Bersama dengan Lianpo Ini combo ya Bagus juga sih Dengan Lianpo Damage kita juga jauh lebih besar Dibanding hero kita yang lain ya Angela juga kalah teman-teman Sama kita ya Total goal kita juga sangat tinggi Bahkan Lah musuh gak berkutik Oke Walaupun mereka ngebuk-ngebuk Kita gak peduli teman-teman ya Baiklah teman-teman Terima kasih buat kalian semua Yang sudah menyaksikan Semoga kalian Para pencipta Arthur Bisa coba menggunakan hero ini Dan bisa Bermain sekeren ini Di match-match kalian berikutnya Terima kasih sudah mampir Sampai jumpa lagi di Video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax